Oke, sekarang kita akan coba langsung implementasikan saja planning yang sudah kita buat di sini menggunakan tool SEO Blogging Toolbox ini ya. Oke, ini saya sudah buatkan juga tipsnya bagaimana memilih keyword di fase-fase awal ya. Jadi, goal-nya kita memilih keyword di fase awal ini adalah menargetkan keyword yang secara probabilit dan itu gampang untuk kita ranking. Itu caranya adalah dengan menganalisa relevant page dari domain kompetitor tersebut ya di keyword yang mau kita targetkan. Nah, kenapa relevant page ya di sini ya? Jadi, sekali lagi walaupun di kompetitor ini ya di kompetitor yang kita pilih yang kita masukkan di sini dia tergolong low ya baik dari background profile ataupun dari kontennya ya dia tergolong low tetapi berarti dengan mudah kita bisa mengalahkan posisi website kompetitor ini ya karena dia sudah punya ranking ya karena dia punya traffic artinya dia punya halaman yang di-ranking Nah, kalau kita balik lagi ke faktor algoritma di sini sebuah halaman ini di-ranking karena ada faktor authority dan juga relevantnya jadi kedua walaupun ini terpenuhi oleh di kompetitor ini sehingga dia dapat ranking dan dapat traffic. Nah, untuk itu kita harus memilahnya lagi gitu ya di sini untuk lebih gampangnya kita pilih-pilih lagi kita cek relevant page dari halaman kompetitor tersebut jadi kita tidak mau di awal itu berkompetisi di keyword di mana kompetitor kita sudah authority di topik tersebut jadi seperti itu ya simpelnya dan di sini kita akan menggunakan toolsnya adalah menggunakan Google di sini langsung kita akan memanfaatkan algoritma pencarian Google untuk kita menganalisa harapan page dari domain kompetitor ini ya jadi kita buka aja Google dulu ya oke, kita akan pakai tools ini ya untuk blueprintnya itu seperti ini ya site, nama kompetitor domain, kemudian spasi keyword kemudian spasi minus URL halaman kompetitornya itu adalah halaman yang ini misalkan yang ini ya ini adalah halaman yang ya URL ini jadi kita nanti kita bisa di sini di Google ya nah, nanti dari hasil Google tersebut ya akan muncul hasil ini kita akan cek 3 hal ya yang terakhir ini opsional itu yang pertama kita cek berapa banyak halaman yang diindex Google ya ini bisa dikatakan dengan halaman yang relevan ya dan juga apakah ada internal link dari halamannya diindex Google tersebut yang mengarah ke URL kompetitor domain kita tersebut ya kompetitor kita tersebut ya misalkan kita tadi analisa yang ini kita mau cek apakah ada internal link ke halaman ini nanti kita akan coba langsung praktek aja ya supaya nggak bingung nah, di keyword sini ini kan kita ada input keywordnya nanti di footprint untuk keyword di sini kita bisa gunakan 3 tipe ya yang pertama adalah keyword yang di ranking yang kedua adalah title dari halamannya itu adalah yang ini ya misalkan seperti ini kode promo maksim itu adalah title halamannya yang ketiga itu adalah main topik untuk keyword yang di ranking tersebut untuk keyword yang di ranking itu kita bisa cek dari sini kalian bisa cek create preview ini ya create content ini kan muncul keywordnya ya nah, di sini muncul keyword-keyword ya nah, misalkan seperti ini ini adalah keyword yang di ranking ya seperti contoh ini nomor 1 ya dia di ranking ini adalah keyword yang di ranking nah, jadi kita bisa masukkan keyword yang di ranking itu di sini ya, di keyword ini atau kita bisa masukkan title atau penggalan title dari halaman yang di ranking misalkan seperti ini kita masukkan nah, seperti ini atau yang sebagian ini atau semuanya seperti ini atau semuanya seperti ini kita masukkan di bagian keyword di sini bisa ya atau main topiknya ya kalau kita lihat main topiknya sini itu bisa kita pakai kode maksim atau kita masukkan aja maksimnya aja ya di sini jadi kita mau lihat apakah halaman tersebut atau kompiter kita tersebut banyak halaman yang membahas tentang maksimnya seperti itu oke, jadi kita langsung coba aja praktik oh ya, yang terakhir ini untuk optionannya kita bisa cek apakah halaman tersebut itu di ranking juga jadi kalau dia di ranking dan juga ada internalnya artinya halaman yang kita analisa ini halaman kompetitor kita ini misalnya yang ini ya dia disupport oleh halaman yang lain yang di ranking juga jadi itu sangat topik dan cukup sulit nanti kita kalahkan di awal-awal ya walaupun notabene-nya kompetitor yang sudah kita ikut di sini itu statusnya low kompetisi ya atau low kompetitor ya oke, sekarang kita akan langsung coba praktikin aja misalkan di sini saya mau menganalisa untuk domain dari sini dulu ya teknologi terbaru misalkan ini ya jadi saya coba search di sini teknologi terbaru ya jadi saya mau menganalisa keyword atau halaman dari domain kompetitor teknologi terbaru terkait ini oke, kita bisa cek kita bisa cek traffic nah, namun sekali lagi traffic di sini gak perlu kita jadikan patokan di awal gitu ya kita akan pilih aja sembarang yang penting dia memenuhi kriteria ini ya itu secara probabilitas itu gampang untuk kita ranking misalkan kita ambil salah satu contoh aja misalkan ini ya, misalkan ya ini misalkan yang di awal kita coba cek yang potensi trafficnya tinggi misalkan ya dan di sini kan dia keywordnya adalah kita cek di sini ya untuk keywordnya website unfollow instagram ini keyword yang di ranking ya jadi ini kita bisa copy ya kita bisa gunakan ini kita copy dulu ya kita habis di sini oke untuk site-nya ini kita ganti dengan nama kompetitor domain kompetitornya seperti yang ini keywordnya itu kita pakai yang pertama kita cek adalah keyword yang dia ranking kita adalah keyword yang ini yang dia ranking kalian bisa coba cek juga yang di sini tapi kita cek aja yang paling banyak volume pencariannya kita habis di sini kemudian spasi minus halaman URL kompetitornya seperti ini yang halaman yang ini ya kita coba close aja supaya valid ya nah kita klik nah ini kan halamannya kita copy kita paste setelah minus ini ya nah seperti ini ya jadi ini adalah footprintnya kemudian kita tinggal klik enter oke nah ini datanya 0 ya jadi menurut Google tidak ada halaman yang relevan untuk keyword website unfollow instagram yang relevan ya di situsnya teknologi terbaru.id ini jadi hanya ada satu yaitu adalah halaman yang ini aja ya oke jadi tidak ada halaman yang relevan berdasarkan keyword yang dia ranking di sini ini sebenarnya ada indikasi yang cukup bagus mungkin kita cek lagi yang kedua itu adalah pengalahan title atau halamannya ini fungsinya supaya mempermudah kita untuk melihat ini ya melihat internal link di sini ya biar gampang kita cek internal link biasanya akan ada title atau pengalahan title halamannya ya kita coba copy aja di sini misalkan ini oke nah seperti ini kita ganti jadi disini keywordnya disini kita ganti dengan pangkalan title kita enter ini hasilnya ada empat ada empat kalau kita lihat disini ada yang default ya default default nah ini juga default ya namun kalau kita lihat disini semuanya mengarah ke halaman page ya halaman kategori ya kalau yang seperti ini saya tidak akan analisa karena saya mau halaman yang dianggap relevan itu adalah halaman postingan yang ada kontennya ya jadi bukan halaman kategori atau page seperti ini kalau kalian buka ini ini adalah halaman kategori ya kategorinya dari media sosial instagramnya seperti ini jadi kita mau analisa yang halaman postingan ya oke kita coba cek yang kedua eh yang ketiga ya itu adalah main topiknya main topiknya disini untuk keyword yang dia ranking ya yaitu adalah kita bisa lihat dalam instagram ya kita bisa cek instagram di sini karena ini seputar instagram semua jadi kita bisa cek bagaimana berpunyak halaman yang relevan tentang instagram di website teknologi terbaru .id ini kita ganti ini menjadi instagram hapus aja ini oke sekarang kita klik center hasilnya ada oke ini masih ada dua ya hapus aja hasilnya ada 1500 namun ini belum tentu semuanya karena mungkin akan ada gambar dan lain-lain gitu ya namun kalau kita scroll ke bawah itu juga cukup banyak ya jadi kalau kalian mau hitung ya makan waktu ya jadi kita anggap aja nilai ini bener ya jadi ada sekitar 1500 page atau halaman yang dianggap google itu relevan tentang instagramnya di situs teknologi terbaru ini artinya situs teknologi terbaru .id ini banyak postingan yang membahas tentang instagram nah karena dia banyak postingan yang membahas instagram itu bisa saja dianggap google si teknologi terbaru .id ini yaitu authority dan relevan dengan topik instagram untuk itu dia bisa ranking disini ya di keyword yang ini dua unfollower instagram web ini dia bisa ranking di halaman pertama ya kalau disini kita lihat posisinya di posisi satu tapi kita cek aja di google real jadi posisi berapa nah kalau disini kita cek dia di posisi nomor 2 ya memang ada intinya kalau ini cukup ini ya cukup authority website teknologi terbaru .id ini untuk di topik topik instagram ini ya nah kita bisa cek ini beberapa halaman ya seperti ini kita bisa cek internal link apakah dia memberikan internal link ke halaman ini ya atau tidak kita ya kita bisa cek aja beberapa 3 atau 5 kita cek juga kita bisa cek rankingnya ya apakah halaman tersebut di ranking atau tidak nah untuk melihat ranking disini sebenarnya kita bisa manfaatin juga fitur dari sini ya disini karena yang di yang terikut di dalam keyword sini itu difilter oleh sistemnya itu hanya keyword yang berada di nomor 1 sampai nomor 20 nah jadi misalkan seperti ini kita coba cari instagram nah ini ada teknologi terbaru teknologi terbaru semuanya ya nah ini adalah beberapa page lagi nah disini terikut ada 37 page ya yang di ranking di halaman pertama untuk topik instagram ya di domain teknologi terbaru .id ini kita lihat ini yang tadi ya kalau kita lihat yang ini dia juga ranking untuk keyword tak orang di story instagram tidak muncul nah ini dia juga ranking gitu ya jadi cukup banyak halaman di dalam domain ini ya domain teknologi terbaru .id ini yang membahas tentang instagram dan juga di ranking nah ini adalah yang saya jelasin sebelumnya ya yaitu adalah faktor relevansi dan juga authority jadi dimana kompetitor ini dia sudah authority di topik instagram dan juga banyak halaman yang relevan dan juga halaman tersebut di ranking sehingga authority nya ini semakin kuat sehingga jika dia post apapun tentang instagram probabilitas dia bisa ranking itu lebih tinggi jadi kita tidak mau bersaing dulu untuk topik instagram dari domainnya kompetitor kita ini kita bisa cari topik lain ya seperti itu jadi kita coba di topik yang lain untuk situs teknologi terbaru ini oke misalkan kita pilih aja yang lain itu misalkan seputar ini seputar komputer ya seputar printer sekarang kita coba cek nah printer untuk cetak undangan ya kita bisa coba aja pakai yang ini ya kita buka juga halamannya oke jadi disini kita ganti untuk ini ya untuk keywordnya seperti ini dan minusnya disini kita copy ini kita ganti dia seperti ini ya oke tapi sebiar relevan halamannya disini ada 4 yang dianggap google relevan jadi tidak terlalu banyak dan kita cek halaman post dia ada 2 ya 2 rekomendasi printer dan 10 daftar printer epson nah ada 2 ya nah ini kita bisa cek saya hapus dulu yang instagram tadi ini ada 2 pertama kita akan cek dulu tentang ini ya internal linknya apakah 2 halaman ini ada internal link ke sini ya ke halaman ini ke halaman ini ya kita bisa gampangnya tinggal view page source aja halaman ini kita copy kemudian kita control F disini kita paste ya nah kita lihat disini oke ini untuk cetak undangan ini halaman ini ya jadi kita gak perlu cek lagi halaman ini sama jadi dia cuma ada 1 ya jadi yang relevan jadi disini karena kalau yang ini itu adalah yang mau kita analisa jadi hanya 1 ada 10 daftar printer epson ya kita view page source kemudian kita control F kita paste nah ini tidak ada internal link ya ke halaman yang ini tidak ada internal link ya jadi dia tidak disupport oleh halaman ini kalau kita cek apakah halaman ini di ranking kita bisa juga di cek ya caranya bisa kalian cek juga pakai ini tadi ya misalkan tadi printer ya nah teknologi terbaru ini dia ada masuk juga sebenarnya disini ya printer tapi tidak terlalu banyak dan yang ini yang di index tadi yang ini aja hanya 1 ya hanya ada 1 yang relevan menurut algoritmanya google jadi kita ambil aja yang menurut google aja ya dan ini ada ya 10 daftar printer epson A3 ini ya dia di ranking ternyata kalau kita lihat juga disini oke tidak terikot rankingnya bisa kita coba pakai juga saja disini kita paste aja nah kalian pakai yang vector traffic estimation kemudian traffic overview ini kalian bisa pakai yang free trial ya bisa coba gratis kita coba cek rankingnya di keyword apa disini oke dia ada di halaman 2 ya main layak keyword yang ranking di topik printer disini tapi tidak ada yang sampai ke posisi pertama tadi masuk ke 10 besar ya nah kalau halaman sekarang google tidak ada halaman lagi disini ya jadi kita anggap aja yang 10 besar google masuk 10 besar ya yang topik ini dan juga di halaman ini tidak ada intern lagi jadi dia tidak disupport halaman ini tidak support jadi ini bisa kita jadikan di awal kita bisa jadikan konten kita ya rekomendasi printer untuk catat keundangan ini bisa dan juga daftar printer absenna 3 ini juga bisa kita jadikan ini keyword kita ya jadi seperti itu sekarang ini dulu kita buat ya kita tinggal create content aja disini kemudian kita klik create content dan kita tunggu kita langsung akan masuk ke proses selanjutnya kita tinggal buat atau eksekusi keyword ini menjadi konten utuh ya oke selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan content brief dan juga ke bagian content editornya untuk edit content dari brief yang sudah kita buat menggunakan tool SEO blocking tool box ini oke kita akan bahas di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati